Hai panel, hasilnya buku dengan aneka motif ini menjadi buduan orang tua sebagaimana dia belajar usia gini. Berbahan kain lembut dan berisi aneka bertuk dengan warna menarik mata. Kegiatan membaca sekecil pun tidak lagi membosankan. Selain unik dan mudah dimengerti, buku kain atau soft book ini juga aman bagi balita. Adalah Dian Pesuma Wardani atau akrab dipanggil Dini, wanita dibalik pembuatan buku kain. Bermodal pengalamannya membuat mainan dari media kayu, dia kemudian membuat soft book dari kain flanel asing. Yakni lembaran kain yang memiliki gambar sebuah cerita atau biasa ia sebut ilustrasi flanel. Dengan buku ini, paling enggak pengetahuan dasar yang balik untuk balita itu bisa tersampaikan dengan cara yang menyenangkan gitu. Misalkan kita belajar bentuk. Untuk membuat ilustrasi flanel dibutuhkan waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Tergantung tebalnya soft book. Bahan dasar pembuatan soft book berupa lembaran kain flanel, kertas, benang, jarum, pensil, dan lem. Awalnya buat pola ilustrasi. Pola yang telah jadi kemudian dipotong dan tempel ke atas kayu flanel. Untuk membuat sebuah bentuk pola ilustrasi dibutuhkan perpaduan kayu flanel aneka warna. Bentuk flanel yang telah dipotong kemudian ditempel menggunakan lem. Untuk mempertegas bentuk ilustrasi, sisi garis luar motif disulang dengan benang sesuai warna yang diinginkan. Hasilnya, jadilah sebuah ilustrasi flanel yang memiliki ceritanya. Soft book buatan dini biasanya berisi ilustrasi cerita tentang aneka hewan, ilustrasi suasana di sungai, ilustrasi pemandangan alam, ilustrasi tata kota, hingga ilustrasi sebuah hutan dan habitatnya. Penulis dan merajin ini telah membuat 13 judul buku dan setiap tahunnya telah terjual hingga 1.600 eksemplar. Ingin memperkenalkan buku sejak dini pada anak, soft book ini telah tersebar di outlet buku nasional dengan harga yang cukup terjangkau berkisar 25.000 rupiah. Tutu Sugiharto melaporkan untuk net. Kita masih menceritakan tentang buku yang memberikan hadiah yang berbeda dengan sentuhan.